Ayo memilih bagi Anda yang masih bingung juga bagaimana kemudian teknis-teknis mencoblos besok dan apa yang harus dibawa. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Anda, kami harapkan akan terjawab karena kami akan berdialog langsung bersama Koalitioner KPU DKI Jakarta dan Mbak Astri Meketari. Mbak Astri, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Mbak Astri, jadi sedikit saja, apa yang harus dibawa besok, jangan sampai lupa gitu kalau pas mau memilih. Oke, jadi untuk besok pemilih itu datang ke TPS pada pukul 7 hingga pukul 13 waktu setempat dengan membawa dokumen kependudukan yaitu KTP elektronik. Nah, dalam hal pemilih tidak dapat membawa KTP elektronik, ini bisa dibawa juga berupa KTP digital. KTP digital kemudian atau mungkin punya foto KTP di handphonenya, itu juga boleh. Atau mungkin ada fotokopi KTP elektronik, itu juga bisa. Kemudian juga ada lagi biodata kependudukan, itu juga bisa dibawa. Lalu pemilih ini diharapkan membawa juga form C pemberitahuan untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau form pindah pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTB, seperti itu. Oke, soal form pindah pemilih, sampai tadi pagi bahkan Mbak Astri, ada teman saya yang nanya karena dia bekerja sebagai pilot gitu ya, harus terbang di hari besok. Nah, kira-kira itu gimana? Walaupun dia sudah mengurus TPS pindah sebenarnya, tapi terlihatnya beda kota lagi. Itu bisa nggak sih kalau semengetahuan Mbak Astri? Kalau untuk pengurusan form pindah pemilih, ini kan ada batas waktunya ya. Jadi batas waktu untuk 9 kategori alasan pindah pemilih itu berakhir pada H-30 atau pada tanggal 15 Januari 2024. Kemudian untuk 4 kategori alasan pindah pemilih itu berakhir pada 7 Februari 2024 atau H-7. Jadi kalau misalnya mau urus pindah pemilih lagi, itu sudah tidak bisa karena batas waktunya sudah berakhir. Berarti clear Mbak, nggak bisa ya kalau belum mengurus pindah TPS tadi ya? Iya, sudah tidak bisa lagi karena batas waktu terakhirnya untuk 4 kategori pindah pemilih ada di H-7. Oke, Mbak Astri, kita balik lagi ke soal TPS nih. Do's and don'ts-nya, peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh para pemilih masyarakat besok, apa saja? Karena ada juga yang nanya, besok boleh nggak sih bawa handphone gitu loh, smartphone pengen foto di pilihan untuk kena-kenangan di dalam bilik itu gimana sih Mbak? Iya, jadi do's and don'ts untuk di TPS, jadi saat tadi yang pertama adalah membawa dokumen kependudukan dan CE pemberitahuan atau form pindah milih. Oke. Ini kan pemilih nanti pastikan memeriksa surat suara yang diterima. Jadi ketika dia menerima surat suara, pastikan surat suara tersebut dalam kondisi baik, tidak rusak, dan terbaca semuanya. Jadi kalau misalnya surat suaranya misalnya agak burem-burem atau ada bagian yang tidak terbaca, itu bisa melakukan penggantian surat suara sebanyak satu kali. Nah, setelah itu ketika masuk ke dalam bilik suara, pemilih ini dilarang mendokumentasikan hak pilihnya. Jadi sebenarnya normal yang diatur dalam PKPU terkait dengan tung surat ini adalah tentang mendokumentasikan hak pilih. Baik itu pakai handphone, atau pakai kamera, atau mungkin pakai sekarang kan ada ya kacamata yang ada kameranya itu juga kan. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Jadi nanti kalau misalnya para pemilih ke TPS, bawa handphone, di ruang tunggu mungkin masih bisa. Tapi jika masuk ke dalam bilik suara, sebaiknya handphone tersebut mungkin dititipkan, kemudian nanti setelah keluar dari bilik suara bisa diambil kembali. Oke, mengantisipasi juga sebenarnya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya begitu ya, Mbak Sri ya. Nah, terus untuk waktu pencoblosan, Mbak, ini kan jam 7 sampai jam 1 deh, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Nah, ini sudah harus jam segitu akan saklek tutup, atau nanti tiba-tiba ada yang telat gitu, aduh baru bangun siang, itu gimana tuh Mbak? Jadi memang sesuai dengan aturan, TPS akan dibuka pada jam 7 pagi dan akan diakhiri pada pukul 13 waktu setempat. Nah, gimana kalau misalnya ada yang ngantri, tapi abis itu udah deket-deket jam 1. Itu, kalau misalnya datangnya masih dalam antrian, dia datang sebelum jam 1, itu masih diperbolehkan. Tapi ketika dia sudah datang lebih dari jam 1, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Oh, oke. Kalau dalam antriannya tapi sudah terdaftar, gitu ya, daftar ulangnya, kemudian di antriannya sudah harus jam 1, itu akan masih nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Nah, Mbak, untuk pendistribusian logistik sendiri di pemilu di Jakarta, sudah seperti apa informasi terkininya? Sudah semuanya tersalurkan? Untuk pendistribusian logistik di Provinsi DKI Jakarta, ini semuanya sudah tersalurkan. Hari ini kami menyalurkan logistik dari tingkat kelurahan kepada KPPS. Sehingga nanti setiap TPS ini sudah menerima logistik pemilu, baik logistik di dalam kotak maupun logistik di luar kotak. Termasuk salah satu daerah Kepulauan, yaitu di Kepulauan Seribu, kami juga sudah melakukan distribusi logistik mulai hari Sabtu yang lalu. Jadi, dari hari Sabtu kami lakukan distribusi ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, bekerja sama dengan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan juga pemerintah kabupaten. Itu sudah kami lakukan distribusinya ke Kepulauan. Lalu hari ini tadi baru berangkat juga kapal-kapal untuk mengangkut logistik bagi pemilu di daerah lokasi khusus. Jadi, kita punya 8 lokasi khusus yang letaknya ada di lepas pantai, jadi ada pertambangan. Dan begitu, kita sudah juga menyalurkan logistiknya. Dan itu merupakan wilayah terjauh yang disalurkan di Provinsi DKI Jakarta, sekitar 12 jam perjalanan dari pelabuhan di Jakarta. Oke, itulah kurang lebih persiapannya kemudian juga sudah didistribusikan dengan baik. Tadi juga ada yang baru berangkat, tentu kita doakan semoga lancar. Dan juga petugas-petugas KPPS juga sudah, kalau saya dengar, antisipasinya juga sudah diberikan beberapa vitamin. Dan kita tentu berharap semua yang bertugas besok, termasuk komisioner KPUDKI, kemudian juga seluruh KPPS-nya, ini bisa sehat dan juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih, komisioner KPUDKI Jakarta. Mbak Astri Megayatari sudah meluangkan waktu di rumah pemilu. Saya selalu, Mbak. Mbak Astri Megayatari sudah meluangkan waktu di rumah pemilu.